Ketika bom, hit it up! Everywhere I go, bring the beatbox! Mam, aku mau kasih note yang aku bikin sebelum Mami keluar dari situ. Oke. I keep it in a hidden place supaya Mami nggak ambil ya. Ini nih, mam. Oke. Is it still writing? Yes, mam, it is. Sorry for the bad handwriting-nya. Awww. Oke. Dear mom, I know you have been struggling for 10 years. I didn't even know that you are in prison until I was 8 years old. Some people, relatives, told me that you are working hard and didn't have time to visit me. At first, I thought that you are a bad mother. Or so on. Until I heard from the news. And I was shocked. And my eyes was full of tears. Because I know my mom had worked really hard just for me to go to school. At that point of life, I was going through depression. I was falling behind in school. But I realized that it made, it will make my mom really disappointed and sad. And I tried everything to get my grades good again. But it never worked. I miss you. AND THE DAY AND THE DAY ORDER Kami cuma minta satu sedikit Sholat ya Iya mam Oke ya ibu Pintar ya Makasih ibu Pintar udah ngikutin kegiatan saya dan Kiano Hari ini tadi kita udah masak-masak Udah ngebersihin gantang ayam Terus aku sama Kiano juga udah deep talk gitu Nah sekarang waktunya untuk Ayo ikro 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 Assalamualaikum Jadi ibu Pintar Makasih lo udah ngikutin kegiatan saya Ini semuanya dalam upaya untuk menjadi Ibu terbaik untuk Kiano Semoga juga ibu-ibu yang ada disana Ayo 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 kita semangat apalagi yang single mom Pasti kita bisa Nah aku aja nih walaupun dibanding-bandingkan Dengan ya PC begitu Kadang-kadang tuh ada rasa gimana gitu ya Tapi ya sudah lah Seperti yang saya katakan kan beda waktu Beda nasib biasanya kan ejendera sondak Ya jadi saya Ya nasibnya harus begini gak apa-apa Dan kita yakinkan saja Bahwa semua itu udah tertakdir Aku sekarang walaupun dibanding-bandingin Katanya kalau Mbak Enji dulu harus tetep ditahan Terus kalau yang sekarang itu malah Enggak gitu kan Terus ya dulu Aku gak dapat remisi Sekarang pada dapat remisi semuanya Ya subhanaulah kalau mau didengerin Tapi aku gak musah disediin hati aku Karena aku tahu walaupun aku gak dapat remisi Walaupun aku tetep ditahan Ketika anak aku masih balik batita Tapi Yang Maha Kuasa itu kan gak tibur ya Nah jadi pasti Kita akan diberikan riski Sesuai dengan Apa yang sudah tertuliskan Kalau memang hukuman aku kemarin 10 tahun Ya mungkin itu emang adalah hukumanku Kalau yang sekarang Aku gak komentar deh ya Yang penting aku fokus sama mengurusin Keanu Dan menjadi ibu yang terbaik untuk Keanu